Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali menerima penghargaan opini wajar tanpa pengecualian dari BPKRI. Penghargaan ini merupakan yang ketiga kalinya secara berturut. Jumat 26 Juni 2020, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali meraih penghargaan opini wajar tanpa pengecualian dari Kementerian Keuangan melalui BPKRI atas laporan keuangan. Penyerahan opini WTP ini disampaikan secara virtual melalui video conference yang dilakukan oleh BPKRI perwakilan Provinsi Jambi. Dalam video conference, Pemkap Tanjung Jabung Timur diwakili oleh Wakil Bupati Robi Nahliansyah, Sekda Tanjap Tim Sapril, Kepala Badan Keuangan Daerah Tanjap Timur Nusiruan, dan Kepala Inspektorat Tanjap Tim Suhas. Di tahun 2020 ini, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah meraih predikat WTP yang ketiga selama tiga tahun berturut. Artinya, di dalam pengelolaan keuangannya, Pemkap Tanjap Timur telah melakukan dengan optimal. Kendala demi kendala juga masih dialami Pemkap Tanjap Timur baik dari segi regulasi maupun pelaksanaan pilatangan. Namun hal tersebut langsung dilakukan pembenahan dan koordinasi yang tanggap, agar hal yang dapat mempengaruhi penilaian harus segera dituntaskan. Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Tanjap Timur bersama Sekda mengucapkan terima kasih atas perhatian dan penghargaan opini WTP yang kembali diberikan untuk Pemerintah Kabupaten Tanjap Timur. Sekda Tanjap Timur, Sapril mengucapkan terima kasih atas kinerja seluruh OPD yang telah berhasil mempertahankan opini WTP tersebut. Baru selesai video pemerintah dengan BPK RI Perwakilan Jambi dalam rangka penyerahan LHP laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2019 dan Tanjung Jambung Timur. Seperti dua tahun kebelakang, opini dari auditor penyelidikannya masih mendapatkan opini wajar tanpa pengecaulian atau WTP. Terima kasih telah menonton!